Sekarang kita akan membahas yang keempat Ahkamu lamial walamil fi'il Hukum-hukum seputar lam al dan wala dan lam al fi'il Pada sebagian naskah ditulis hukum Hukmu lamial walamil fi'il Seperti itu Itu juga benar Itu juga benar dari sisi naskahnya memang ada yang seperti itu Jadi tertulis hukum Tapi disini kita pilih ahkam Karena untuk pembahasan di bawah bab ini Disana ada beberapa hukum Hukum ini, hukum itu Sehingga lebih cocoknya ditulis ahkam Dibanding hukum Lila mi'al Ikuti saya Lila mi'al halan qabla lahrufi Olaahuma izaharuhah falta'arifi Qabla arba'im ma'asyratin khud ilmahu Min'ibri hajjaka wa'af'aqimahu Nanti Itu ada yang membaca min'ibri hajjaka Seperti yang tertulis Tapi Saya disini saya memilih Pakai hamzah qata' Dengan alasan yang nanti akan saya sampaikan Min'ibri hajjaka wa'af'aqimahu Sa'nihima idgamuha fi arba'i Wa'asyratin a'idawwaram zahhafa'i Kepanjangan saya tadi Wa'asyratin a'idawwaram zahhafa'i Qibthum masil ruhman tafuz dhif zani'am Da'asu a'van nin zur shariifan lil karam Da'asu a'van nin zur shariifan lil karam Wala malu la sammiha qamriyah Dinakl Harakat hamzahnya dinakl kelam Wala malu la sammiha qamriyah Wala malu khoro sammiha syamsiyyah Kalau yang ditulis dengan hamzah qata' Wala malu la Itu tidak benar Itu nanti akan Apa namanya Itu nanti akan Tidak menyeimbangkan Timbangan Jadi kita baca dengan naql Jangan Wala malu la Nanti timbangannya Tidak pas Timbangannya Wasn't Pasti tidak pas Wa azhiranna la mafi'lim mutlaqa Fi nahwi qul na'am wa qul na wal taqo Sekarang kita ingin mempelajari Hukum-hukum seputar lam dari alif lam Al Yang biasanya digunakan untuk Menentukan sesuatu Ta'rif Sesuatu pada asalnya Nakirah Sesuatu yang belum Ditentukan Jadi ditentukan Al Contohnya Masjidun Jadi Al masjidu Ya kan Baitun Jadi Al baytu Ini namanya Alif lam Atta'rif Di sini yang dibahas Lamnya Ya Karena alifnya itu sebenarnya Hamzatul Wasol Hamzatul Wasol Sebenarnya Untuk Menyebut lamnya saja Dipinjem Mungkin pernah saya sampaikan Jadi lam Itu Minta bantuan Dari alif Yang beralias Hamzah Ya Alif yang alias Hamzah Di sini alif yang sebenarnya Hamzah Hamzah Wasol Tapi dibahasakan Alif Ini diminta Bantuannya untuk Menyebut Lam itu Sebenarnya Yang jadi Pokok Dari al itu Lamnya itu Untuk menyebut Untuk mengetahui Ta'rif Mengetahui sesuatu Yang ditentukan Yang sebelumnya Masih Belum jelas Ditentukan dengan Al itu Kita akan membahas Hukum-hukum Sepertar Lam Dari al Alif Lam Ta'rif ini Dengan Lam Al-fi'l Lam Al-fi'l Alif Lam ini Al ini Biasanya Berlaku pada Isim Pada kata benda Dalam bahasa Arab Perhatikan Kata beliau Lila Mi'al Halani Qabla Al-ahrufi Untuk Lam Dari Al Di sini Dihamzahkan Alnya itu Dengan Hamzah Qata' Karena Dia adalah Bahasan khususnya Al gitu ya Al Lila Mi'al Walaupun Dia sebenarnya Kalau ditulis itu Hamzah Wasol dia Cuman karena kita Sekarang membahas Pembahasannya Di dalam Matan Ditulis saja Dia dengan Hamzah Qata' Untuk menentukan Dia adalah Pembahasannya Al Ditulis Hamzah Qata' Jangan ditulis Hamzah Wasol Karena nanti Kalau ditulis Hamzah Wasol Tidak jelas Dijelaskan dia Kalau perlu itu Dikurung itu Lilami Dalam Kurung Al Supaya orang Tahu Seperti itu Atau mungkin Dikasih Dalam Kurung Tapi Tidak Dikasih Hamzah Kalau Tidak Dikasih Kurung Berarti Silahkan Hamzah Wasolnya Ditaruh Tanda Tanda Hamzah Yang semestinya Itu tanda Untuk Hamzatul Qata' Tapi karena Kita ingin Membahas itu Kita tulis Seperti itu Al Dalam ucapan Tahu kita Al-Kitab Al-Masjid Dia punya Dua Keadaan Qoblal Ahrufi Sebelum Huruf-huruf Hijaiyah Yang ada Ya Yang 28 Selain Alif Yang Pertama Ula Huma Yang pertama Dari Dua Keadaan Itu Adalah Izzharuha Menampakkan Huruf Lam Dari Al Fal Ta'rifi Maka hendaknya Engkau Mengetahui Maka hendaknya Engkau Mengetahui Ini Lamul Amr Fal Ta'rifi Maka hendaknya Engkau Mengetahui Ini Kapan Itu Izzhar Itu Qoblar Ba'in Ma' Asyratin Khud Ilmahu Sebelum Empat Bersama Sepuluh Berarti Empat Belas Huruf Ambillah Ilmunya Pahamkan Ini Ambil Ilmunya Ada Empat Belas Huruf Kalau Lam Dari Al Itu Ketemu Dengannya Maka Izzharkan Tadi Izzharuha Apa Hurufnya Huruf itu Tergabung Dari Min Min Disini Maksudnya Dari Dari Apa Dari Huruf-huruf Yang tergabung Dalam Kalimat Berikut Ini Ibri Hajjaka Wakhaf Aqimahu Ibri Sebenarnya Ibri Itu Hamzah Wasal Ya Bagho Yabri Ibri Carilah Tuntutlah Artinya Apa Kata-kata Ini Tuntutlah Carilah Dikabulkannya Hajimu Maksudnya Hajimu Itu Benar-benar Lakukan Betul-betul Hajimu Dengan Sebenar-benarnya Sesuai Dengan Rukun Syarat Dan Ditambah Sunnah-sunnahnya Dan Wajib-wajibnya Jelas Rukun Wajib Dan Ditambah Sunnah-sunnahnya Wakhaf Aqimahu Dan Takutlah Dari Yang Menjadi Rusak Haji Itu Dengannya Yang Membatalkan Hajimu Yaitu Arrafat Walfusuk Walisyan Kata-kata Kotor Yang Cenderung Kepada Apa namanya Kata-kata Yang Cenderung Kepada Seksualitas Atau Fusuk Kefasikan Atau Kemaksiatan Dari Perkataan Ini yang Bisa Membatalkan Pahala Haji Kita Disini Ditulis Dengan Hamzah Kotor Iberi Pakai Tanda Itu Tapi Pada Sebagian Ditulis Mini Beri Jadi Hamzahnya Hamzah Wasol Seperti Pada Asalnya Kata Itu Kan Baroya Beri Iberi Waberi Faberi Kan Gitu Jadi Dibacanya Mini Beri Seperti Itu Pada Banyak Nasrah Tapi Sebagian Lagi Pakai Hamzah Pakai Tanda Hamzah Yaitu Berarti Dengan Hamzah Kotor Kenapa Sama Persis Seperti Perkataan Kita Lila Mial Walaupun Dia Sebenarnya Hamzah Wasol Cuman Karena Ini Suatu Kalimat Yang Tujuannya Diperhatikan Maka Perlu Ditulis Betul-betul Hamzahnya Iberi Hamzah Kan Artinya Nanti Al itu Kalau ketemu Hamzah Harus Idhar Al Ahkof Contohnya Al Al Amin Contohnya Kan Al Al A Maka Disini Kita keluar Dari kaedah Bahasa Arab Dalam Rangka Untuk Menjelaskan Hurufnya 14 Itu Diantaranya Hamzah Ya Hamzah Ibri Diantaranya Hamzah Al An Am Hamzah Kotor Ya kan Min Ibri Ba Hamzah Habis itu Ba Ghoin Ha Habis itu Apa lagi Jim Kaf Waw Kho Fa Ain Khof Ya Mim Dan Ha Ini semua harus dibaca dengan Idhar Contohnya Contohnya sekarang kita baca Al Akbar Coba Hamzah Harus Izzhar Pada Dalamnya Ba Sekarang Al Bayan Habis itu Al Ghaffar Ibri Tadi ya Al Hakim Al Jabbar Al Kabir Al Wadud Al Khabir Al Fatah Al 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 Qayyum Al Yamin Al Mul Al Huda Ya Seperti itu Catatan Abri Ibri Tadi Sering Didapati Di beberapa Naskah Atau Di buku-buku Tajwid Dibacanya Abri Hajjaka Ini Tidak Benar Karena Baro Yabri Itu Sudah Mutaadi Ibrri Hajjaka Ya Nggak perlu Dia Menyebut Abha Yubri Abri Tidak perlu Tidak perlu Dia membahasakan Abha Yubri Tak Cukup bagi dia Ibri Pakai Zulathi Mujarrad Bisa Dipahami Terus Lihat Yang kedua hukumnya Tadi kan ulahuma Yang pertama tadi apa Ulahuma idharuha Sekarang Hukum yang kedua Mengidgomkan Lam'al Pada Empat Puluh, empat belas Fi arba' wa asrah Berarti pada empat belas Huruf aydon juga Aydon kita paham ya Artinya juga Waram zahha fa'i Ada pun Rumus, bukan rumus Ada pun lambang untuk huruf tersebut Pahamilah dengan benar-benar Pada awal-awal Kata berikut ini Pertama Tib Huruf apa? Ta Thumma sil Sa Habis sa Sad Habis itu Ruhman Apa? Ruhman Silaturrahim gitu ya Tafuzta Tafuzta Ra tadi Ruhman Ra Tafuzta Zif Bad Dha Itu dhal Kemudian ni'am Nun Dal Sin Dha Zai Shin Dan Lam Perhatikan Ini hukum berikutnya Yaitu idrom Yang pertama tadi Idhar Yang kedua ini apa? Ini idrom Idromnya Kalau ketemu ta Di sini ada kata Tib Ini juga pesan Tib Jadilah engkau orang Toyib Tib Jadilah engkau jadi orang yang Toyib Baik Thumma sil Ruhman Kemudian Sambunglah Silaturrahim Sil Ruhman Bukan Rahman Kadang-kadang Di sebagian naskah Rahman Itu tidak benar Ya Ada sebagian naskah Ditulis Rahman Itu tidak benar Yang benar Ruhman Sambunglah Silaturrahim Dengan orang Yang pantas Engkau sambung Silaturrahim Dengannya Yang semestinya Engkau sambung Tafuz Nisjaya Engkau Akan Faiz Akan Sukses Akan Apa Akan 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 sukses Ya Kalau Karena engkau Tetap Baik Engkau Menyambung Silaturrahim Dif Dha Ni'am Dif Itu Bisa Berarti Diambil Dari kata Apa Apa namanya Dari kata Kita itu Bertandang Berteman Diambil dari kata Boif Yaitu apa Menjamu Menjamu tamu Menjamu tamu Bertamu Maksudnya Bertemanlah Engkau Dengan orang Yang memiliki Ni'am Ni'mat Ni'mat Maksudnya disini Memiliki Keutamaan Bukan harta Bukan apa Tapi punya Keutamaan Dari akhlak Yang baik Da'su Awannin Tinggalkan Apa Buruk Sangka Zur Sharifan Dan Ziarahilah Orang Yang mulia Lil Karam Karena Kemuliaannya Karam Karam Ini adalah Masdar Dari Karim Kalau orangnya Karim Karim Dengan Sharif Kurang lebih Artinya Ya Seperti itu Zur Sharifan Lil Karam Ini Juga Adalah Cara Menggabungkan Huruf-huruf ini Ini huruf Yang diidromkan Padanya Setelah itu Beliau mengatakan Oh iya Kita 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 Jadi Ini Empat belas Huruf Sebagaimana Pada Izzhar Empat belas Huruf Idgam Juga Empat belas Huruf Kalau Izzhar Tadi Pada Huruf Apa Ibgi Hajjaka Wakhaf Aqimahu Kalau Idgam Tidh Tidh Thumma Sil Ruhman Tafuz Dhif Dhani'am Da' Su Adhan Zur Sharifan Lil Karam Itu empat belas juga Jadi empat belas sama empat belas Mari kita contohkan Pada to' dulu At-toyyibat At-toyyibat Coba Ya Hamzahnya tetap tipis ya Jangan O At-toyyibat At-toyyibat Assadiqin Ar-Rahman At-tawaab At-toyyibat 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 Nun sekarang An-nas Lamnya diidromkan Ya kan Masuk dia Ke nun Tidak ada lagi sisanya dari lam At-da'a Lam dengan dal As-sami' Lam Apuan tadi bukan nun ya Lam dengan dal Sekarang As-sami' Lam dengan sin As-sami' Lam dengan zay As-zabur As-zabur Sin Sh-shafiin Dal Al compression Lam Al-la'yl Nah kalau ini Masuk kepada idrom Apa tadi yang kita sudah pelajari pada Idrom Apa namanya Apa Idrom pada huruf Huruf apa Huruf mim Apa tadi pada huruf mim Wathani idromum bimithliha Ata wasammi idromansagiran Berarti disini apa Idrom Idrom Mithlain Idrom mutamathilain Sagir Idrom mitlaini Asagir Baik Sekarang beliau menyebutkan Apa namanya ini Walamalula Sammiha Qomriyah Lam yang pertama tadi Yang diidhaharkan Namanya apa Al-Qomriyah Disini sebagai Dibaca Dengan Tidak sesuai bahasa Sebagai darurat syair Keterbatasan Syair Sammiha Qomriyah Sammiha Qomriyah Ya Qomriyah Walamalukhra Yang diidromkan Itu Berilah nama dia Al-lam Asyamsiyah Kalau yang pertama tadi Al-lam Al-Qomriyah Kalau ini berarti Al-lam Asyamsiyah Kalau hukumnya Nanti Mudhakar Idhahar Qomri Idhom Syamsi Ya kan Kalau hukumnya Idhahar Qomri Bukan Qomriyah Idhom Idhom apa Idhom Syamsi Kalau Lam 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 Muannath Huruf Dia Muannath Majazi Lam Apa namanya Lam Qomriyah Lam Syamsiyah Al-lam Al-Qomriyah Al-lam Asyamsiyah Bisa dipahami? Ini hukum Daripada yang pertama tadi Idhaharnya Idhahar Qomri Idhomnya Idhom Syamsi Ada pun H disini Sebenarnya Ta'al Marbutah Yang Ditulis Dengan Bagaimana Membacanya Yaitu Dihilangkan Ta'nya Diganti Dengan H Ibdal Dengan H Ya Ta'al Marbutah Yang Diubah Menjadi H Jadi Ditulis Seperti Yang Dibaca Walaupun Pada Asalnya Dia Pakai Ta' Marbutah Karena Dia Mu'an Mu'annas Bisa Dipahami ya Jadi Ini bukan Ha'us Saket Seperti Yang Tadi Kita Ada Ketemu Ha'us Saket Mana Ha'us Saket Di mana Ha'us Saket Tadi Ha'us Saket Syafuiyah 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 Tadi ya Itu ha'us Saket Oh ya Kita Teruskan Wa'adhhiranna Lama fi'lim Mutlaqa Fi nahwi Kul na'am Wa kulna Waltaqa Dan Izharkanlah Olehmu Ini penekanan Ada Nun Tauqid Disitu Dan Izharkanlah Olehmu Lam fi'il Kalau tadi Sudah selesai Lam al Sudah selesai Sekarang Beliau Membahas Lam fi'il Lam fi'il Ini banyak Lam fi'il Pada fi'il Mudare Pada fi'il Maudhi Ada Pada fi'il Amr Ya Izharkan Secara Mutlaq Tanpa Tanpa Tersisa Ya Fi nahwi Kul na'am Seperti Contohnya Kul Na'am Kul Itu kan Fi'il Amr Berarti Nilam Fi'il Amr Kul Na'am Jangan Sampai Ikhfa Jangan Sampai Idhom Kul Na'am Jangan Kul Na'am Wa Kul Na'am Ini fi'il Apa Fi'il Maudhi Wa Kul Na' Contohnya Lagi Wal Taqo Lam Ketemuta Ya Wal Taqo Kalau lam fi'il Jangan Dimasukkan Ya Ini yang Lam Yang di Al Saja Di sana Ada Lam Al-Qamariyah Ada lam Yang Shamsiyah Kalau ini Kata kerja Jadi Ada yang Maudhi Seperti Kulna Iltaqo Tadi Faltaqo Atau Waltaqo Ada yang Fi'il Mudare Seperti Contohnya Yau Lelna Yaltaqiyani Ada lam fi'il Amr Seperti Contohnya Kul Na' Anzilni Adkhilni Ini semua Lamul Amr Lam fi'il Amr Maka Ini dibaca Dengan Apa Ini dibaca Dengan Izhar Dengan Izhar Selama Lam fi'il Ini Tidak Bertemu Dengan Lam Dan Ra Kalau Bertemu Dengan Lam Dan Ra Kalau Ketemu Dengan Lam Maka Nanti Masuknya Mithlain Mutamathilain Nanti Pembahasannya Setelah Ini Kalau Dia Bertemu Dengan Ra Maka Nanti Diidromkan Karena Dia Mutakaribain Dan Mutakaribain Itu Tidak Semua Diidromkan Tapi Diantaranya Lam Amar Contohnya Lam Ketemu Lam Dulu Mithlain Kullakum 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 Lam Fi'il Amr Katakan Buat Kalian Kemudian Ketemu Ra Kull Rabbi Kull Rabbi Artinya Ini Lam Fi'il Ini Kata Beliau Mutlak Apa tadi Izharkan Lam Fi'il Amr Mutlak Dia Diidharkan Kecuali Yang Dikecualikan Jadi Kata-kata Beliau Dimutlakkan Itu Pada Artinya Pada Asalnya Seperti Itu Kecuali Nanti Ada Yang Mengikat Kalau Dia Mutamathilain Lain Lagi Atau Mutakaribain Ada Lam Ketemu Sama Lam Fi'il Ketemu Sama Ra Yang Nanti Akan Dibahas Pada Bab Berikutnya Ada Satu Yang Belum Beliau Bahas Yaitu Lam Harf Dalam Bahasa Arab Ada Bal Artinya Bahkan Biasanya Hal Betul Artinya Apakah Ini Dua Huruf Yang Diakhiri Dengan Lam Harf Bahasa Arab Itu Ada Fi'il Isim Dan Harf Nah Ini Ada Dua Hukum Ada Yang Diizharkan Ada Yang Diizhomkan Izharnya Ya Diizharkan Apa Selama Dia Tidak Bertemu Dengan Lam Dan Rok Maka Dia Diizharkan Contohnya Hal Contohnya Nunabbi'ukum Contohnya Lagi Bal Fa'alahu Bal Fa'alahu Kabiruhum Hatha Bal Qalu Itu Diizharkan Tapi Kalau Nah Yang kedua Sekarang Kalau Seandainya Ketemu Dengan Ra Lam Atau Ra Maka Dia Diizhomkan Contohnya Hal Lakum Berarti Ini Myth lain Dua yang Sama Dua yang Sama Hal Lakum Atau Lam Dari Haraf Lamul Haraf Ketemu Dengan Ra Bal Rabbukum Bal Rabbukum Bar Rabbukum Lamnya Masuk Kedalam Ra Kecuali Satu Yang Terdapat Di dalam Surah Al-Mutaffifin Kalla Bal Rana Ala Kulubihim Itu Saktah Dibaca Oleh Hafaz Dari Asim Dari Jalur Syatibiyah Kalla Bal Rana Kalla Bal Rana Ala Kulubihim Itu tidak Di Idramkan Ya Itu Afwan Itu tidak Diidramkan Tapi Diidharkan Karena Sak Sakta Ya Seperti ini Juga Sebenarnya Hukumnya Ketika kita Berbicara Pada Nun Sukun Bertemu Yarmalun Yarmulun Pada asalnya Apa Idrom Kan Idrom Kecuali Waqilaman Raq Itu Pada Riwayat Hafaz Dari Asim Dari Jalur Asyatibiyah Apa Ada Sakta Berarti Tidak Diidramkan Waqilaman Raq Oh iya Terima kasih Jazakum Allah Khairan Wabarak Allah Fikum Video ini Dibuat Atas Partisipasi Dari Donasi Anda Semoga Menjadi Amal Jariah Bagi Anda Semuanya Terima kasih